Nasi kotak yang kamu bawa ini tuh gak sebanding dengan harga diri aku yang sudah kamu permaluin gitu aja Astagfirullahaladzim Kalau kamu masih ngotor jualan disini, sama aja kamu tuh gak ngehargain aku Udah ya Fer, kamu harus belajar cara menghargai orang baru kamu itu bisa menghargai diri kamu sendiri Dan sekarang, aku ingin menunjuk putri sebagai sekretaris aku Sekaligus calon istri aku Hah? Terima kasih sudah menonton Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama, waktu pisahkan kita Hei Dinda, masihkah disana? Kau endapkan rindumu hanya untukku Pastikan semua tetap terjaga Sebentar pak ya, saya mau betulin motor bapak Iya pak, awas pak, pinggir pak Tumben pagi pak Iya pak, saya lagi butuh uang pak Oh, maka dari itu saya pagi pak Pak Romi Iya bu Parkirin motor juga ya Siap bu Eh kurang ke depan Udah-udah biar pak Standar miring aja pak Biar rapi pak Oh iya Apalagi Kamu masih baru disini, ngapain nyuruh-nyuruh juga Sebenarnya gini bu, barusan saya sudah markir sendiri Lalu pak Romi, biar saya parkirin pak Gak cocok sama Romi Permisi bu Apanya yang gak cocok bu Ya maksudnya parkirannya kamu gak cocok sama Romi gitu kan Bukan gak cocok bu Memang tugasnya pak Romi ya Markirin motor karyawan, begitu kan ya pak Iya bu, gak apa-apa bu, biar saya yang markirin bu Lagian kan saya disini profesinya juga tukang parkir bu Iya bu Iya sih, kalau emang kamu tuh udah tau profesi kamu tukang parkir disini Tapi jangan mau juga disuruh-suruh orang Loh Masih baru Bu, saya sudah bilang Barusan saya tidak menyuruh bu Pak Romi yang merebut, biar saya parkirin pak Yaudah pak, gitu bu Tidak boleh menolak bu Udah-udah, aku gak mau denger alasan kalian berdua Kamu tuh masih baru disini Jadi kalau kamu masih baru, harusnya kamu tuh tau juga sikon ya Apa-apa harus dikerjain sendiri, jangan minta tolong sama orang lain Gak apa-apa bu Kamu cuma gak apa-apa terus sih Romi, aku dibelain kamu supaya Pekerjaan kamu tuh gak bertambah banyak Bu, tapi ini kan sudah menjadi tugas saya bu Iya bu, maaf bu Saya juga minta maaf bu Diam, gak usah minta maaf semua Aku gak butuh maaf dari kalian Pokoknya kalian itu kerja yang benar Baru kalian minta maaf Iya bu Pak, bu Fina itu orangnya memang seperti itu pak Iya pak Romi Iya saya tau diri pak Romi Saya kejual magang disini Sudah satu bulan Jadi Mau gimana pun Ya harus kita patuhi atasan Salah atau tidaknya Kita tetap hormat Ya begitulah Jadi orang bawahan Harus sabar Ya salahnya pak Romi sih Tadi saya juga markirin sendiri pak Romi Kenapa pak Romi rebut Gara-gara motor Gara-gara parkiran Jadi masalah oleh bu Fina Pak, kalau saya gak markirin motor bapak Saya tuh gak bakalan dapat uang pak Udah pak Romi Semangat kerjanya ya Iya pak Aku telat Mau absen dulu Siap pak Mudah-mudahan aku nanti bisa jadi seorang manajer ya Amin pak, amin Aku gak mungkin meniru sifat dan karakternya bu Fina Ya pak, betul pak Yaudah mas Romi Saya mau absen dulu Siap pak Kasian orang magang itu Baru aja aku bindahin motor Dia dimarahin sama bu Fina Bu Fina juga sih Mau diem kenapa juga Ngopi kayak Makan kayak gitu Ini kan memang sudah jadi tugas aku bu Kalau aku jualan sekarang Mereka semua pasti udah sarapan Gimana ya Teknik berjualan biar lari semua Soalnya baru pertama kali nih Aku jualan nasi bungkus seperti ini Aku jual Sepulang kerja Nanti keburu gak enak nasinya sama ikan lauknya Aku harus cari cara nih Gimana Nasi bungkus jualan aku ini lari semua Aku jualan di kantor kali ya Iya Pasti Tapi kalau pagi-pagi kayak gini Mereka semua udah pada sarapan Gak akan ada yang makan Dan beli makanan aku Kalau pulang kerja sih Juga Gak mungkin Karena nasinya udah dibungkus Hari ini Gak ditaruh di Rice cooker dulu Oh Aku punya ide Aku punya ide Gimana kalau Istirahat kerja aja nanti siang Pasti semuanya pada lapar tuh Pada ke kantin Nah aku jeget tuh Di jalan kantin Dan aku tawarin nih nasi bungkus aku Enak-enak kok lauk pauknya Masih dikatakan lah Lumayan untuk dimakan Aku jualan seperti ini sih Buat nambah-nambah biaya Pernikahan aku Sama Vina Namanya usaha Harus bekerja keras Tapi Kalau aku jualan kira-kira Vina gak malu gak ya Aku duduk jualan di kantor Ah Masa bodoh lah Sekarang Malu itu belakangan Yang penting Aku dapet duit Dapet uang Biarin Apa omongan kata orang-orang Mau orang ngomong kayak gitu Kayak gini Yaudah Biarin aja Hak mereka untuk berbicara Karena mereka punya mulut Dan aku juga Punya hak juga Untuk berusaha Yaudah deh Aku langsung berangkat aja dulu Ke kantor Biar aku gak Kesiangan Aku bawa ke ruangan aku aja ya Aku titipkan di tukang parkir Takut dimakan nanti Gak jadi jualan deh Mintanya gratis terus Udah deh Langsung ke tukang parkir Eh Masya Allah Kenapa ke tukang parkir sih Langsung berangkat ke kantor Masih enak baunya Pasti tergiur semua nih Temen-temen di kantor Oh iya 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 Bener Ini apa? Iya dong Wah Bawa apa mas Hari ini? Aku bawa nasi bungkus Untuk aku jual nanti Wah Nasi bungkus ya? Iya Kebetulan banget Aku belum sarapan loh Loh Mau beli sekarang? Hmm Masih kepagian Tapi nanti sisain ya mas? Oh Tenang aja Tenang aja Nanti siang Bakal Aku bagi-bagi Eh Maksudnya aku jual Bukan aku bagi-bagi Aku tawarin gitu Itu dijualnya masih nanti siang Nanti siang Soalnya kalau masih pagi kan banyak yang udah sarapan Jadi kan Bazir Kebagian gak pak? Kebagian Kebagian kok Asal bayar Nah itu Baru Parkir gratis deh Memang udah parkir gratis dari kantor Hari ini lauknya apa tuh? Lauknya sekarang ada ikan cakalan Tau kan ikan cakalan? Ikan laut? Iya Terus? Tahu tempe Dan juga itu Biasa yang buat penyegar Apa namanya ya? Urap-urap gitu Sayuran? Iya Enak pokoknya deh Namanya sayuran Dicampur dengan Itu Marutan kelapa Mantep Gak sabar banget Nanti siang Tapi pagi ini aku pengen sarapan roti aja sih Di kantin Nanti siang ya? Nanti siang Oke Pasti aku jual nih Ke semua orang-orang Tapi bawanya kok cuma dikit sih mas? Ya? Kok bawa dikit sih? Biasa Banyak Hari pertama Gak boleh banyak-banyak Kenapa? Nanti kalau sudah aku kelihatan nih Marketingnya Pemasaran Nasi bungkus aku ini lumayan mantap Nanti aku tambahin deh jumlahnya Ini hanya uji coba Harganya juga diskon nanti Ini perkenalan doang? Iya Harga diskon juga Berapa sih seporsinya? Biasanya sih Kalau ikutin Masalah biaya pembuatannya sih Itu satu porsi itu Rp15.000 Tapi harga diskonnya Rp10.000 Nanti perbungkus Lumayan dong Wah Hitung-hitung juga perkenalan Nanti kalau teman-teman kantor udah tau semua Rasanya kan pasti belinya banyak Nah Itu yang aku pikirkan Lagi promo nih berarti? Promo Nanti siang tapi bukan sekarang Aduh Mau pesen dulu? Iya Ini nanti sisain satu ya buat aku Sisain satu Oke siap Mbak Putri yang cantik Pak Kalau cuma percobaan Kasih saya aja Pak Hah Kamu cuma taunya minta gratis Terus Loh Kapan kamu mau beli? Pak Daripada karyawan disini itu sakit perut Kan mending Kalau percobaan saya yang sakit perut duluan Pak Disini Pak Eh Oh sama-sama Ngapain sakit perut? Ini makanan bergizi kok Higienis Aku Masaknya Pakai sarung tangan Tester bu Tester ya tester Tapi ini kan namanya jualan harus bayar dong Nah Kalau pengen nyobain Beli Satu bungkus aja udah cukup kok Hutang hutang Ih Gak boleh Ini baru perdana aku jualan Masa udah dikasbonin? Gimana nanti aku balik modal Untuk keesokan harinya? Yaudah kalau gitu Aku tunggu nanti siang ya Aku mau ke kantin dulu Mau sarapan sambil ngopi Iya Yaudah Jagain yang benar Ya Bu Pak Beli banget sih Saya itu lapar Pak Ya lapar makan Nah ini kebetulan ada nasi Pak Ini untuk aku jual nanti siang Udah aku kerja dulu Konjinya Pak Enggak Rx Kingku takut dicolong Itu motor klasik Karena di dunia ini Jarang yang mempunyai motor itu Hehehe Turun Turun Biarin aja deh Tuang parkir Sepi banget ya Kalau sudah waktunya kerja Ya harus kerja Tanpa perantara Tanpa banyak acara Oh Ibu Kebetulan banget pagi Kamu lagi sibuk gak? Kebetulan hari ini Jam sekarang Tidak Bu Ada apa Bu? Alulillah Gini saya mau minta tolong Itu di ruangan saya kan ada meja Di atas meja itu ada map warna biru Saya minta tolong sama kamu Tolong difotokopikan ya Dua rangkap Dua rangkap Baik Bu Jadi kalau udah selesai Kamu kembalikan lagi ke tempat semula ya Iya Bu Oh iya Ibu baru datang Iya baru datang Lalu Capek mungkin ya Bu Begadang Bu Maklum Saya kan harus lembur Banyak kerjaan Yaudah Bu Tangkap dua ya Bu Tangkap dua Kamu udah sarapan belum? Belum Bu Kalau belum sarapan dulu di kantin Biar fokus kerjanya Udah Bu Kalau saya masih ada tugas itu Tidak enak Untuk makan dulu Bu Kepikiran terus Kan calon-calon seorang sukses Seperti saya Amin Semoga jadi orang sukses ya Yaudah kalau gitu Tolong difotokopikan Saya mau kesal dulu Iya Bu Permisi Iya Bu Aduh Bu Cantik banget Bu Bawa apaan Mas? Oh ini Mas Bawa nasi bungkus Mas mungkin minat Mas mungkin minat Nanti siang Buat makan siang Mas Enggak Aku gak minat Apalagi nasi bungkus Seperti itu Bukan seleraku Apalagi aku tidak tahu Asal usul Pembuatan ini Dari mana Takutnya Dari orang biasa Untuk mempercantik Makanan Supaya terlihat enak Tapi Gizinya tidak ada Mas Firo Nanti siang Mas Firo Itu coba Beli dulu Cobain Udah Enak kok Makanan enak Enak ini Kok memaksa? Gak memaksa Tapi menawarkan Aku gak mau Yaudah deh Gak apa-apa Mas Firo Kalau gak mau Iya Nasi bungkus itu Belum di SNI nih Tidak layak makan Kalau ada apa-apa Kalau bikin orang sakit perut Kamu tanggung jawab Mas Firo Ini makanan rumah Di kantin aja Gak di SNI juga Kata siapa? Tapi semua higienis Semua dicuci Karena aku Ngomong seperti itu Aku tahu proses pembuatannya Kue Itu bagus Sudah seleksi Waduh Mas Firo Jadi Karyawan magal disini Juga Sambingannya Menjaga dapur kantin Enggak Kau tahu prosesnya Mas Firo Iya setiap Aku mau makan Aku harus tahu Asal usulnya Pembuatannya dimana Ingat Ferry Aku itu Mengutamakan kesehatan Kerja itu nomor belakangan Kalau kita udah sehat Kerjanya pasti mapan Iya Mas Firo Saya tahu juga Kesehatan itu lebih penting Makanan juga Itu sangat penting juga Bagi kesehatan tubuh kita Justru itu Itu kalau kamu tahu Ferd Kamu itu makan sendiri Gak usah jual-jual disini Kalau mau jual Bukan di tempat kantor Ini perkantoran Bukan pasaran Mas Firo Saya ini hanya nyobain Usaha Mas Firo Saya kan mau nikah nih Dengan pacar saya Jadi buat tambah-ambah Biaya Saya jualan nasi Udah lah Siapa tahu Banyak yang minat Mas Firo Udah gak usah Curhat terhadap aku Meski kamu mau menikah sekarang Aku tidak peduli Udah Fer Sekarang aku masih banyak kerjaan Ya Aku tidak mau mengurus Kamu ini mau menjual nasi kotak Seperti ini Tanpa asal usul itu Bisa sakit perut Kalau keracunan Firo Sayang Kamu kapan ada disini Udah mulai tadi Aku udah dengerin semua Pembicaraan kamu Sama teman kamu itu Yang lagi magang Kenapa sayang Ada yang salah Obrolan aku Dengan Firo tadi Salah Salahnya dimana Aku gak suka ya Cara kamu Dengan kamu tuh Memang memperjuangkan Katanya-katanya Kamu tuh mau nikah Iya Mau nikah sama siapa Sama kamu lah Emang sama siapa lagi Sama aku Cara kamu jualan nasi kotak Kayak gini Kamu mau usaha nikah sama aku Sayang Namanya aku juga usaha Buat nambah-nambah biaya Untuk pernikahan kita Kamu kan ingin segera aku nikahi Tapi gak gini juga caranya dong Kamu harus pakai cara yang lebih bagus Bukan kampungan kayak gini Sayang Jangan dipukul-pukul kayak gitu dong Nanti yang hancur nasi kotaknya Far Kamu tuh kerja disini Ngapain sih pakai usaha Cadangan kamu yang lain Pakai jualan nasi kotak kayak gini Aku malu Sayang-sayang Pelahani dikit suara kamu Kalau kedengeran orang-orang kantor kan gak enak Masalah nasi kotak aja Aku ini cuma usaha jualan Siapa tau masakan aku ini Banyak yang minat Nah rencananya Aku nanti bakal buka usaha gitu Buka usaha warung makan gitu sayang Kamu sadar gak? Kamu ini cowok bukan cewek Tugasnya masak itu perempuan Bukan lelaki Repositas kamu itu harus bekerja cari nafkah Cari pekerjaan yang cocok ada di dalam diri kamu Bukan cari kerja untuk masak Sayang Sini-sini Dengerin deh Sekarang itu Jamannya Cowok yang masak Sekarang banyak loh Di restoran-restoran Di cafe-cafe Di hotel Itu Chefnya atau kokinya Itu adalah cowok Wanita jarang ada Cukup ya sayang? Cukup! Kamu inget gak? Pekerjaan itu Kalau emang itu lelaki Tapi itu udah berprofesional Kamu ini masih baru Nih ya Liat Nasi kotak yang kamu bawa ini tuh Gak sebanding dengan harga diri Aku yang sudah kamu permaluin gitu aja Astaga Astaga Sayang Itu kan makanan Kenapa dibuang-buang seperti itu? Aku gak peduli Meskipun ini makanan ya Pokoknya Aku minta sama kamu Jangan pernah jualan nasi kotak lagi Di dalam kantor Kalau kamu masih ngomong jualan disini Sama aja kamu tuh gak ngehargain aku Udah ya Fer Kamu harus belajar cara menghargai orang Baru kamu itu bisa menghargai diri kamu sendiri Sayang Aku gini-gini usaha lo untuk biaya pernikahan kita Kenapa mas? Gak apa-apa Hanya kesalahpahaman Eh Mbak Putri Aku kira sih Apa barusan mbak? Dari sana aku liat Kenapa ada ribut ribut disini? Ya Biasa mbak Pacar saya Marah-marah Karena saya Jualan nasi kotak Lagian Kamu ngapain sih Masih jualan nasi kotak? Kan kamu udah kerja nih Sekantar Sama pacar kamu Sama Iya sama kita Pasti kan gak dapet gaji dong Iya mbak Tapi kalau cuma magang seperti saya Berapa sih gajinya mbak? Dan saya juga gak mau Biaya pernikahan kita Ditanggung semua oleh calon istri saya yaitu Vina Saya sebagai laki-laki itu harus bertanggung jawab Gitu ya? Iya mbak Masa Iya Seorang cowok Tidak mau membayar biaya pernikahannya Tapi yang cewek yang bayar Apakah terdunia nanti? Iya Tapi kan seharusnya seperti Vina itu kan malah mendukung Bukan malah marah-marah sama kamu Harusnya dia itu support usaha kamu buat memulai modal nikah Iya seharusnya begitu mbak Ya mungkin dia lagi apa ya Lagi halangan mungkin dateng bulan Ya udah deh kalau gitu gimana kalau semua nasi bungkus kamu aku borong? Yang bener mbak Tapi nasi kotaknya habis dilempar sama Vina Gak apa-apa Mungkin di dalam berantakan Gak apa-apa nanti kita benerin lagi Tapi aku gak bawa duit nih sekarang Duitnya nanti ambil di ruangan aku ya Boleh Boleh Ya udah nanti tinggal di total semuanya berapa nanti kamu bilang sama aku Ini ada 6 bungkus Jadi 60 ribu Tapi untuk ke mbak putri karena Habis dibanting juga 50 ribu aja Kamu kalau terus-terusan ngasih diskon kayak gitu Kamu bukannya untung tapi malah buntung Kamu ini kan udah di diskon 5 ribu Hari pertama Gak masalah kok Yaudah deh kalau gitu Nanti kamu ke ruangan aku ambil ruangnya ya Siap mbak putri Yaudah aku kerja dulu Oh iya mbak putri mau kemana tuh? Mau ke ruangan sebelah Ada keperluan berkas yang harus dilengkapi Jadi ini taruh di ruangan mbak putri gitu Yaudah Makasih mbak putri udah borong semua nasi kotak saya Sama-sama Semangat ya Iya mbak putri Baik banget Seandainya Vina kelakuannya seperti mbak putri Senangnya dalam hati Punya istri dua Eh satu aja cukup Baik baik pak Kalau anak bapak sendiri Anak bapak direktur sudah berada disini pak Selama tiga bulan Kebetulan besok adalah hari terakhirnya pak Ya hari terakhir disini Yang saya lihat pak Perkembangan anak bapak berada di kantor ini Itu sangat bagus dan pesat pak Dan juga tidak Pernah melakukan kesalahan satupun pak Ya Saya awasi pak Walaupun besok adalah hari terakhirnya Tetap saya awasi Sesuai dengan apa yang diperintahkan bapak terhadap saya Baik pak Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Permisi pak Adi Iya pak Vina Berkas-berkas yang pak Adi minta Sudah saya selesaikan Mohon dikoreksi lagi pak Ini cuma tinggal tanda tangannya dari pak Adi Baik bu Vina Berarti ini tinggal tanda tangan ya bu Iya pak Iya Saya tidak mau Kesalahan yang dulu terulang lagi Saya malu kepada klien saya Itu semua gara-gara bapak Vina Apa Jangan semua disalahkan sama saya dong Saya kan juga ikutan malu pak Kalau sampai ini salah lagi Soalnya kan saya ini yang udah ngerjain dikasih nih pak Ayo pak Ngomong-ngomong siapa pak Anak direktur itu Oh Ada Kebetulan dia magang disini selama 3 bulan Dan juga Besok adalah hari terakhir dia magang di kantor ini Oh jadi anak direktur itu salah satu karyawan yang magang di kantor ini pak Ya benar Kalau boleh tahu siapa namanya ya pak Mbak Vina Oh maaf pak saya sudah tanya lancang sama pak Adi Mbak Vina tidak perlu menanyakan hal yang tidak penting terhadap Mbak Vina Itu adalah urusan saya Ya sudah pak Nanti kalau sudah ditanda tangan Saya panggil lagi ya pak biar saya ambil berkasnya Iya Permisi pak Saya tunggu di ruangan saya Iya pak Permisi ya pak Adi Iya Ada Padahal Dia sudah berada disini selama 3 bulan Tapi tidak ada satupun karyawan yang tahu keberadaan dia Sesuai dengan rencana Yang telah ditetapkan oleh pak direktur Tanya sama pak Adi pelit banget Aku kan cuma tanya namanya pak Bukan tanya apa-apa doang kan Anak magang Tapi kalau Ferry gak mungkin sih Karena aku tahu sendiri Aku tahu pribadi dia tuh kayak apa Aku tahu kehidupan dia tuh kayak apa Dan sekarang aku udah nemuin bukti sendiri Kalau Ferry itu emang udah gak bisa untuk aku perjuangin Secara kan dia itu jualan Malu-maluin aku jualan di kantor ini Apa coba maksudnya Tapi kalau anak magang yang satunya Yang tadi aku ketemu di parkiran itu Aku masih belum tahu tuh Tapi feeling aku sih Dia itu anak Iya Dia itu anak direktur disini Gak mungkin aku salah ya kan Secara kan anak magang disini tuh cuma dua Dan yang satu lagi Aku lihat itu orangnya berpendidikan banget ngomong Tadi kan aku juga sempat dengerin Dia itu lagi ngomong sama Ferry Aku punya ide nih Aku punya ide yang cemerlang Pokoknya Kali ini aku gak boleh gagal Karena ini kesempatan aku Untuk jadi wanita yang lebih berkarir Tumben nih Para karyawan gak ada yang dateng Biasanya Karyawan-karyawan disini tuh pada disiplin Ini salah satunya nih Nomor start 37 sudah dilepas Beda lagi posisi parkirnya nih Beda dong Nanti kalau seandainya sudah pulang Para karyawan itu Tinggal jreng aja Iya gak Pak? Iya Kamu kemarin kan gak kebagi ya Gak kebagi ya Nasi kotak ya Diborong sama Mbak Putri Nah sekarang Ini untuk kamu Gratis Wah Ini isinya ayam ya? Salah Apa? Telur mata sapi Dan mie Telur itu kan ayam juga Makanya di dalam itu bunyinya Kukur yuk Eh Telur digoreng masa bunyi? Ayam digoreng juga bunyi? Mana ada ayam digoreng bunyi? Udah Sekarang ini hari bahagia aku Aku ingin bagi-bagi Nasi kotak Eh Bukan nasi kotak Mie kotak Kepada yang lain juga Mie? Iya bu Betulin motor aku Kita tolong pegangin bu Enggak Taruh aja tuh di motornya Nanti kalau tumpah saya gak makan bu Pagi sayang Nih Aku kasih mie kotak buat kamu Ada telur ceploknya juga loh Nih Fer Kamu tuh gak dengerin omongan aku ya Aku kurang jelas ngomong kemarin sama kamu Atau enggak suara aku ini kurang lantang Sayang Aku gak jualan Tapi aku ingin bagi-bagi mie kotak ini Kepada semua karyawan-karyawan di kantor ini Ngapain kamu mau bagi-bagi Makanan sama karyawan-karyawan di kantor ini? Aku tanya ngapain? Sekarang ini hari bahagia aku sayang Jadi Aku ingin berbagi kebahagiaan aku Kepada yang lain disini Ada apa? Gak usah so bikin hari bahagia Fer Kalau kenyatanya kamu tuh masih belum bisa Bahagiain pesanan kamu sendiri Aku udah berusaha Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk bahagiain kamu Sampai-sampai aku berniat untuk berjualan nasi kotak Hanya demi kita Kita apa? Kamu aja yang bahagia aku, gak? Vin Aku udah berusaha sebaik mungkin Untuk bahagiain kamu Aku sudah berusaha Bagaimanapun caranya Aku udah berusaha Untuk kamu juga Aku rela Jualan nasi kotak Aku rela kehilangan wajah aku Di depan karyawan-karyawan yang lain Hanya demi biaya pernikahan kita Kamu tidak menghargai sedikitpun ya Pernikahan Aku gak mau nikah sama cowok yang udah bikin aku malu Ternyata kamu masih punya malu ya Aku pikir wajah kamu itu udah gak punya malu Dengan cara kamu jualan nasi kotak kampungan kayak gini Cara kamu ini kampungan Yang perlu ya aku diperjelas lagi kalau aku gak suka dengan kamu bawa nasi kotak itu dari rumah kamu datang ke kantor ini Terus caranya bagaimana? Pagi sampai sore Aku magang di kantor ini Ada waktu? Enggak Tapi aku mikir Untuk bagaimana caranya aku mendapatkan uang lebih Kamu tidak menghargai Sama aku Sekarang ini adalah hari kebahagiaan aku Tapi kamu menghancurkan nemut aku hari ini Padahal aku lagi-lagi bahagia bagi-bagi nasi kotak Aku gak jualan kok Tapi kamu Terserah lah Terserah kamu mau apa sekarang? Yaudah Kalau kamu udah bilang terserah Berarti aku maunya putus Kamu bilang terserah aku kan Jadi otomatis kamu tuh udah lepas tangan sama aku Udahlah Fer Aku udah capek berdebat sama kamu Aku udah capek ngikutin semua cara kamu yang bikin wajah aku ini malu Aku harap Keputusan kamu tidak menyesali kamu ya Mas Berantem lagi Ya Seperti yang kamu lihat mbak Gimana lagi? Yaudah Mungkin ini adalah jalan terbaik untuk kita putus Jalan masing-masing Dia itu gak pernah support aku Seperti kata mbak kemarin Dia selalu memojokkan aku Padahal aku ini udah berusaha Sebagai seorang laki-laki untuk membahagiakan dia Tapi nyatanya apa? Aku selalu salah di mata dia mbak Maaf ya mbak lagi Saya kebawa Suasana jadi curhat deh Iya gak apa-apa Ya untung deh Kalau sekarang kamu udah sadar Lagian orang Kak Evina itu Seleranya itu terlalu tinggi Kamu itu malah nyiksa diri lagi nantinya Yaudah kalau gitu gak usah sedih Kamu yang sabar Dan untuk hari ini biar nasi bungkusnya aku borong lagi Biar aku bagi-bagian sama orang kantor Gimana? Bawa apa hari ini? Gak usah mbak Aku memang sengaja mau bagi-bagi hari ini Gak aku jual Kok gitu? Karena sekarang ini adalah hari bahagiaku Oh iya mbak Kok semakin kesini Semakin Rasanya mbak putri ya Yang semakin mengerti keadaan aku dan kondisi aku Beda dengan Vina Mbak selalu perhatian Sama aku dan juga mbak Ya selalu membantu akulah Terima kasih banyak ya mbak Kalau aku mau bilang terima kasih Wah aku terima kasih banget mbak Sama mbak putri Panggil putri aja Lebih enak gitu Lebih santai Baik Fer Ngapain tetap di parkiran? Di si bu? Iya iya Semua karyawan maupun ibu Harus kumpul Dimana? Di depan kantor bu? Kata Pak Adi Soalnya Calon direktur utama Bakal datang Waduh Kenapa dadakan banget ya? Justru itu bu Ngapain Kalian-kalian ini Ada di parkiran? Kamu juga ikut Untuk menyambut Calon direktur utama Ya sudah Vero Ntar lagi aku nyusul kok Kalian duluan aja Yaudah Yuk siap-siap yuk Kita tunggu disana ya Ya aku mau naruh ini dulu Ya Disana buruan jalan Parkir siapa yang mau jagain pak? Gak usah Cuma sebentar doang kok Kalau ada yang hilang pak? Gak mungkin Kan ada CCTV Udah pak Duluan pak ya? Iya Putri orangnya baik Dia selalu membantu aku Men-support aku Seharusnya Vina seperti dia Men-support pacarnya Bukan malah menyudutkan Beruntung banget sih Cowok yang bakal dapetin putri Udah rapi? Langsung berangkat Udah rapi gak? Udah-udah rapi Aku juga udah rapi kan? Eh Bentar-bentar Nah Udah-udah 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 put Marah-marah di parkiran Kamu udah makan belum? Sudah tadi sama mas Romy Di kantin? Belum Pak Vero yang makan bu Saya enggak Enggak makan Oh aku enggak ngurusin kamu? Siapa makan duluan? Enggak nawarin kamu Aku makan sendiri juga Kalau udah waktu Tadi kopi? Enggak nawarin Aku kan pengen kopi Romy Mas Vero Iya Mbak Vila Mas Vero itu jangan lupa Mas Vero itu harus makan Makannya itu yang banyak Yang bergizi Biar Mas Vero itu tambah gemuk Biar tambah kuat mas Iya Mbak Vina Sudah-sudah Tadi makan nasi pecel sama ikan lele Nanti kalau ada waktu Kita makan berdua ya Udah bisa Mbak Vina Kenapa? Aku takut Mbak Vina Takut sama pasangan Mbak Vina Saya cuma anak magang disini Jadi enggak enak Udah Aku cukup makan sama mas Romy aja Eh jangan gitu dong Mas Vero Siapa sih? Pacar aku enggak ada pacar Buat kalian semua Sebentar lagi kalian harus baris yang rapi Baik Pak Iya Pak Dan juga Kalian harus menyambut Karena ini adalah hal penting Karena ini adalah hal Yang menentukan perusahaan ini Maju atau tidaknya Karena kita akan menyambut Calon Direktur Utama Iya Pak Iya Pak Ya udah Kalian berdua baris Nyerong Cuma kita berdua aja Pak Bener Yang itu Ini posisinya udah tepat Ketika Direktur Utama Sudah datang sini Kalian semuanya Harus tepuk tangan Baik Pak Iya Baris-baris yang rapi Ini Pak Nyerong 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 Bagus Maaf saya terlambat Tepuk tangan Eh Pak Bapak Belum sarapan ya Loh Belum sarapan apanya Vero pegangin Pegangin Pak Adi Pak Ferry Wah Pak Adi repot-repot Pak Dia itu sederetan saya Pak Kenapa dia disambut seperti ini Pak Saya juga anak magang Pak Eh Dia magang disini Karena dia dilatih Untuk menjadi seorang calon Direktur Utama Kamu tau gak Ini adalah Anak dari Direktur Utama Yang punya perusahaan ini Enggak Pak Adi itu bohong kan Anak dari Direktur Utama itu dia Pak Bukan dia Saya tau sendiri Pak Dia itu jualan nasi kotak Saya pasangan dia yang udah kecewa sama dia Kamu tau dari siapa Iya aku Anak Direktur Utama adalah dia Ini ayo ngaku Kamu anaknya Direktur kan Mas Romy Banyak orang bingung sekarang ya Saya juga bingung Pak Saya anak magang disini Pak Udah diem Gak usah berisik Karena Yang Di hadapan kita berdua ini adalah Calon Direktur Utama Kalian harus sopan Baik Pak Jaga Sikap kalian Masih ada yang gak percaya Percaya Bahwasannya saya adalah Anak Direktur Utama disini Percaya mas 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 Ferry Pak Ferry Oh iya Selama saya magang disini Terima kasih atas kerjasama kalian semuanya ya Terima kasih Kalian sudah telah membantu saya Untuk bagaimana caranya Untuk mengelola sebuah perusahaan Baik Saya banyak belajar terhadap kalian Kedisiplinan Kerja keras Dan juga Rasa malu Dan juga Saya Tahu Seperti apa Karakter masing-masing Di antara kalian Ada yang Makanan pola Bergizi Katanya Makanan yang saya buat Itu tidak higienis Dan juga Hanya makanan kantin Yang higienis Makanan saya Apa perlu saya daftarkan Ke SNI Biar Ada yang mau makan Gini pak Jangan menilai Kesalahan saya Hanya satu kali pak Barusan Saya mengumpulkan semua Karyawan maupun atasan Untuk kumpul disini pak Itu semua demi kebaikan kan pak Itu atas perintah Bukan atas kebaikan Dan diri kamu sendiri Kamu diperintah oleh pak Adi Untuk mengumpulkan semua karyawan Itu hanya perintah Dari seorang atasan Yaudah Tidak perlu panjang Panjang Dan perlu basa-basi Selamat untuk kalian Sudah memberikan pelajaran Yang sangat berharga Bagi saya Dan Saya ingin mengangkat Sekretaris Yaitu Aku Putri Aku kan Aku kan pasangan kamu Jadi kamu harus Ratukan aku dong disini Spesial kan aku Orang yang sebagai pasangan kamu Ya sayang Apa kamu lupa ingatan Barusan Di parkiran kamu bilang Putus sama aku Tidak mau menjalin hubungan Dengan aku Karena kamu malu Dengan aku Karena aku Berjualan nasi kotak Iya Aku tidak butuh Wanita dan pasangan Seperti kamu Aku butuh wanita Yang mensupport aku Dari nol Mendukung aku Dengan segala Apa yang aku lakukan Pengertian Dan tidak selalu Menyudutkan Gensi kamu itu Terlalu tinggi Buat aku Aku tidak pantas Untuk kamu Karena kamu ingin Orang kaya Anak direktur Yang kamu kira Yaitu Anak magang Ya aku pikirnya Itu loh sayang Udah gak usah Panggil sayang Hubungan kita Udah berakhir Sekarang kamu Panggil saya Bapak Jangan panggil sayang Ada pun wanita Yang mau memanggil sayang Itu hanya satu Satu? Siapa? Itu Putri Dia selalu mengerti Mengerti segalanya Tentang aku Dia selalu Men-support aku Dia selalu Menyemangati aku Di waktu Nasi kotak Aku bungkus Sedemikian rupa Dibanting oleh Pacar aku Waduh Repet kalau seperti itu Pak Putri Iya Pak Kamu mau kan Jadi sekretari saya 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 Putri Kamu apa-apaan sih? Hah? Apa-apaan-apaannya sih Vina? Iya maksud kamu ini apa? Jelasin sama aku dong Loh Hei Vina Kamu tidak perlu tahu Apa masalahnya Masalahnya udah disebabkan oleh kamu Keputusan sudah diambil oleh kamu Jadi Ini adalah keputusan akhir yang kamu ambil Aku sempat bilang sama kamu Jangan sampai Kamu menyesali Keputusan yang sudah kamu ambil Dan sekarang Aku ingin menunjuk putri Sebagai sekretaris aku Sekaligus calon istri aku Hah? Apa ya Pak? Kok sampai calon istri segala sih Pak? Kenapa? Aku yakin perhatian yang kamu tunjukkan terhadap aku Sebagian dari rasa sayang kan? Atau hanya empati doang? Ya Ya saya cuma Sudahlah cukup Kamu selalu membantu aku Dikala aku kesusahan Kamu selalu membantu aku Dikala aku tidak tahu mengerjakan Kamu selalu mensupport aku Dikala aku dijatuhkan Sekarang Memang kamu pantas untuk menempati posisi ini Terima kasih Saya Pak Kau kan masih magang Loh Sekarang kan sudah hari terakhir Pak Kalau kamu ingin kerja di kantor ini Kamu perbaiki dulu etika kamu Etitude kamu Dan jangan lupa Harus tahu bagaimana cara menghargai orang Jika kamu ingin dihargai oleh orang lain Iya Pak Saya akan belajar semaksimal mungkin Tapi kalau rajin Nomor satu ya Pak Yang lain belum datang Saya sama Mas Romy Saya tidak tahu tentang kamu Yaudah itu terserah air Dia untuk memasukkan kamu atau tidak Oh iya Pak Adi Suruh yang lain bubar Pak Adi Baik Pak Kalian dengar Kalian semua Kembali ke ruangan masing-masing Baik Pak Laporan tadi Saya terima Pak Kamu jangan macem-macem Kamu masih magang Aduh Kenapa senyum-senyum Kamu sendiri Enggak Pak Gak apa-apa Ya selama ini Saya akan cuma jadi staff biasa Dan hari ini Saya jadi sekretaris Bapak Mimpi apa saya semalam ya Pak ya Itu semua karena diri kamu sendiri Bukan karena aku Jadi Apapun yang terjadi terhadap kamu Itu buah dari kebaikan kamu sendiri Terima kasih banyak ya Pak Yaudah Aku masih banyak yang ingin aku perbincangkan Dan aku ingin obrolin dengan kamu Jadi Sekarang kamu ke ruangan aku Baik Pak Hei Tenda Kehadiranku Kini Ku bawakan Senggam cinta Lebih nyata Hei Tenda Masih kan sana Kau enggapkan Rindu Hanya untukku Yei Aku Pencintaimu Seperti yang pernah kau tahu Tak pernah berubah Meski mentari Tak menyinari